Saudara Momentum Hari Sumpah Pemuda, Pemuda dan Pemudi di Rokan Hulu diharapkan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah Negeri Seribu Suluk. Hal tersebut disampaikan Bupati Rokan Hulu Sukiman saat memimpin upacara Hari Peringatan Sumpah Pemuda di alaman kantor Bupati Rokan Hulu. Bupati Sukiman menuturkan bahwa perjuangan para pemuda 96 tahun yang lalu sudah berjuang dan mengikrarkan diri untuk bersatu bahwa mereka adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia, tanah air satu, tanah air Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Sementara itu Ketua KNPI Rokan Hulu Afrian Az-Zahri berharap pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mendirikan gedung pemuda untuk wadah para pemuda dan pemudi Rokan Hulu. 96 tahun yang lalu, ini anak-anak sekarang harus ingat bahwa para pemuda-pemuda kita dari Yung Tava, Yung Celeves, Yung Sumatera, semuanya seluruh Indonesia ini telah mengikrarkan diri, menyatakan bahwa mereka adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, air Indonesia, dan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Untuk pemuda terus semangat, kemudian ikut serta dan beraktif dalam segala elemen, bahwa itu pembangunan daerah, bahwa itu ekonomi dan segala macam. Ketua KNPI Rokan Hulu Afrian Az-Zahri berharap pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Afrian Az-Zahri berharap pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Pemuda-pemuda Rokan Hulu diharapkan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Rokan Hulu maju. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhedri, TVR Riau, melaporkan.